yo selamat datang di channel smooth disini saya akan membagikan beberapa add-on agar minecraft pocket edition kalian menjadi lebih menarik mungkin yang tahu downcraft di minecraft java ya ini ada beberapa add-on yang sedikit mirip beberapa fitur pada downcraft oke langsung saja ke fitur pertama disini ada 3d combat di add-on ini akan merubah tampilan bertarung mirip epic fight mode di mc java ini kita ubah ke person aja biar kelihatan lebih jelas ini kalian bisa lihat cara jalannya dan ini ada beberapa equip baru ya seperti katana pedang yang besar itu dan masih banyak lagi bisa lihat sendiri disini untuk loncatnya juga beda lari ini lebih menarik dan ini bisa dilihat equip equip barunya ini hanya ada senjata di sword aja untuk senjatanya kita coba acak aja ya bisa mencobanya sendiri kalau lebih jelas nah ini damage dan ini nggak tahu pak apa gimana tapi nggak bisa langsung lihat combatnya harus harus ada yang di-lock harus ada yang di-lock harus ada yang di-pacock lah gitu nah bisa dilihat sendiri oke langsung saja ke mode yang kedua ada roll and stamina resource ini agar kalian bisa menghindar selengkapnya silahkan dilihat aja nah seperti itu apa sih bilangnya menghindar dodge kalau di dragonness itu nah ini bisa kombinasikan dengan 3d combat menjadi lebih enak untuk di main ini nah ini harus menonaktifkan sneak toggle sneak toggle nya kalau diaktifkan itu seperti ini harus di double tap yang sneak nya atau menunduknya itu dan ini di bawah ada stamina jadi stamina nya habis nggak bisa digunain harus menunggu penuh dulu nah ini saya matikan aja oke lanjut ke add-on ketiga ada dynamic third person camera yang akan merubah kamera kalian menjadi dynamic atau mengikuti karakternya nah bukan mengikuti sih tapi lebih nggak terlalu kaku gitu lah nah ini kalian harus install kami script sama wikwens biar bisa disetting juga ya ya langsung saja nah seperti ini ini menjadi seperti game RPG jadi lebih lengkap lah jadi lebih lengkap lah ada 3d combat sama role nya itu nah untuk settingnya seperti ini pakai slash function space config nah disini role and stamina juga bisa disetting kalian bisa lihat kalian bisa atur sendiri seberapa yang kalian mau nah ini scope nya coba ganti aim tapi nggak enak sih menurutku nah kalian lihat nah itu kan aim nya ada disitu ya cross air nya nah jadi itu ke sudut pandang dari karakternya bukan dari kameranya ya jadi lurus ke kamer lurus karakter baru nah baru nembak nah itu ke arah lurus ke karakternya bukan dari cross air yang ada di layar oke untuk yang nggak terbiasa mungkin awalnya pusing ya nggak biasa main game RPG oke lanjut ke add-on berikutnya ada the epic neck ini akan menambah armor dan beberapa equip baru kalian bisa lihat sendiri disini untuk helm helm nya ya karena aku suka pakai katana kita set ke equip samurai aja ini kita pakai samurai armor celananya juga dan untuk sepatunya itu nggak ada ya jadi pakai caps dan sepatu-sepatu bawaan yang ada disini oke langsung aja kita pasang wah nah kalian bisa lihat disini keren banget jadi cocok sama katana nya juga oke langsung ke add-on berikutnya disini ada ekspansi biome sebenarnya ini menambah banyak sekali biome-biome baru dan mob-mob baru kalian bisa lihat sendiri dan coba sendiri di add-on ini sebenarnya mau saya review satu-satu tapi kayaknya nanti videonya terlalu panjang jadi sekilas aja beberapa yang kucoba disini dan lanjut ke add-on terakhir disini ada spray confess ini untuk urutannya ya di b4 pack nya agar tidak error ini ada camok baru dan villager baru ada drag Drekapanaga ya nah ini kita coba summon elf nah ini elf nya itu ada panah ada juga yang pakai tukat sihir di add-on ini ini itu banyak add-on medieval jadi temanya itu sihir dan kerajaan-kerajaan gitu jaman medieval kalian bisa explore sendiri dan coba sendiri add-on ini kalian harus coba sih karena add-on ini menambah musuh-musuh baru biar nggak bosen nah ini kita lihat aja pertarungan mereka naga melawan elf ini segitu saja untuk add-on kali ini kalian bisa menunggu add-on add-on selanjutnya dari channel ini jangan lupa like share dan subscribe bye-bye